Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hari ini tuh ready to work class, day 2 ya teman-teman ya. Nah gimana nih kak Jaki selanjutnya. Oke, selanjutnya akan ada sesi workshop dari Bang Pakar Cinta ya kalau Kalaras bilang ya. Dari Bang Galih. Nah Bang Galih ini nanti akan di moderatori, jadi ada Pakar Cinta, ada Pakar Moderator ya kayak kemarin kita bilang ya. Siapa sih Pakar Moderator? Boleh langsung dipanggil aja Pakar Moderator kita Mbak Rosmalita kepada Mbak Rosmalita dipersilakan Mbak. Oke makasih ya Kak Zaki, Kak Laras atas kesempatan yang sudah diberikan. Semangat pagi, semangat terus buat teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Halo, saya dengan Rosmalita dari CDC FTUI. Saya mau ngelalin Bang Galih dulu nih buat teman-teman ya. Ini Bang Galih ini darahnya tuh masih kuning ya, S1, S2, S3-nya tuh di Fakultas Teknik Jiru Kuning ya Bang. Berarti masih, eh enggak dong, nggak biru ya, udah campuran ya Bang ya, darah campuran. Tapi S3-nya balik lagi ke teknik nih, jadi kalau boleh saya bacain nih portfolio Bang Galih nih ya, satunya teknik mesin nih, mana anak teknik mesin nih, ada Bang Galih nih, seniornya ya. Angkatan, boleh sebutin ya Bang? Angkatan Bang? Boleh dong. Angkatan 2001, nah S2-nya tuh pindah ke FE ya, ke sebelah ya, tetangga ya, di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di tahun 2008, jadi enggak lama lulus gitu ya, kerja sebentar langsung S2 ya Bang Yang Berarti kalau kayak gitu ya. Nah, sekarang nih baru masuk nih, Bang Galih nih, Bang Galih nih, Bang Galih nih, Angkatan 2021 di teknik industri. Ya nih, mudah-mudahan nih buat ini nih ya, buat teman-teman bahwa kerja itu tidak menghentikan langkah untuk menuntut ilmu ya Bang ya, boleh nantilah cerita-cerita nih Bang Galih. Nah nih Bang Galih nih, darah biru di ini juga nih, di Astra ya, dari tahun 2005 masuk di Astra International gitu ya, di ISR Associate nih, kalau misalkan saya lihat nih Bang Galih nih tuh ambil aliran generalis. Ya nih, kalau yang kemarin masih inget nih ya, apa itu generalis, apa itu spesialis nih Bang Galih nih, ambil aliran generalis nih. Dari pertama kali masuk itu udah masuk di ISR gitu ya, lalu setelah itu pindah ke Corporate Industrial Relations, dan ke Program External Relations, CIR di Astra International juga, lalu 2018 sebagai Departemen Head di Astra International. Nah, baru di tahun 2019 nih, mulai disuruh ngurusin Patria nih, sebagai HCGA dan ESR Division Head di Patria. Nah, tanpa panjang-panjang saya ngomong, panjang lebar, nanti kita mengalir aja ya Bang ya, jadi kita taktokan aja kita berdua nih, buat teman-teman siapin tenaga dan energinya, buat yang udah kepo-kepo apa itu ikigai, ini kita akan membahas nih, passion versus needs, kemarin ada yang nanya nih, masalah passion, nah ini boleh nanti ya, di kita kupas habis selama 70 menit ke depan bersama Bang Galih. Kepada Bang Galih, waktu dan layar saya persilakan. Jadi kita akan bicara konsep ikigainya itu apa sih, kemudian find, cari ikigai kamu apa. Dan yang menarik adalah, Bang Olif menyiapkan dalam materi ini, satu assessment untuk menunjukkan, menilai, Anda tuh di posisi mana hari ini, apakah benar-benar Anda sudah menemukan ikigai Anda? Apakah Anda saat ini berjalan dari dalam kehidupan ikigai Anda? Ya, ingat ikigai bisa berubah ya, tapi saat ini hari ini ikigai Anda, skor Anda tuh berapa? Nanti bisa dicek. Nah, enak gak tuh materi sesi ini? Jadi kalau yang tadi bilang belum. Sebelum masuk ke situ, saya mau nanya dikit, Bang. Bedaanya ikigai Barat sama ikigai Jepang tuh gimana, Bang? Nah, ini menariklah, Kak Ros. Saya mau masuk, jawab itu ya. Jadi kalau ikigai itu, alasannya kamu hidup, apa yang membuat kamu bangun pagi? Sesederhana itu, orang Jepang bilang. Apa yang membuat kamu exciting gitu loh? Banyak orang, nanti kalau Anda udah kerja, cek diri Anda. Pertanyaan ini, ingat hari ini tanggal 19. Coba nanti Anda tanyakan kepada diri Anda. Kapan Anda menemukan setiap Senin pagi Anda gak mau bangun? Anda berharap itu sehari minggu? Itu adalah hari dimana Anda tidak menjalani ikigai Anda. Anda gak suka dengan rutinitas Anda. Dan tadi pertanyaan, Kak Ros. Orang ngomong ini. Apa yang kamu canggih, kamu jago di situ? Ketemu dengan apa yang dunia ini butuhkan? Terus kemudian cek lagi. Apakah kamu menjalankan itu dengan penuh cinta? Yang satunya lagi, apakah kamu bisa menghasilkan sesuatu? Kamu dibayar. Kalau pertemuan empat dimensi ini, yang di tengah, kamu menemukan itu. Itu adalah ikigai Anda. Apakah kalau ada orang jago melakukan sesuatu, kebetulan dia ada sesuatu yang membutuhkan dirinya dia. Dan kemudian ada cinta atau rasa senang Anda melakukan sesuatu itu. Terus Anda gak dibayar. Terus itu berarti bukan ikigai Anda, bukan makna hidup Anda. Jangan-jangan gak gitu loh. Karena ikigai setiap orang itu beda-beda loh. Ini loh, ikigai konsep. Yang diturunkan dalam, apa, di Kamiya Mieko. Ini banyak hal yang dimunculkan. Jadi, yang membedakannya tadi adalah, disini bicaranya, works, hobbies, interest kamu ngapain. Tugas peranan kamu, roles and responsibility, dan relationship. Ada nilai-nilai. Ada presence sama wholefulness. Ada harapan. Jadi, gak selalu ada rupiah nyato. Gak ngomong rupiah dulu, gak terkontaminasi dengan itu. Saya ingin melakukan sesuatu. Teman-teman, ada orang yang bener-bener seniman, dia menjalani hal itu. Mungkin kalau orang jadi seniman, gak dapat uangnya doang gitu loh. Ya, dia gak masuk ke industri-nya. Jadi, dia hanya menjalankan sesuatu yang dia ada. Iya. Tapi, jangan-jangan dia menemukan bahagianya dia loh. Jadi, disini konsepnya, gak membatasi. Berarti yang harus di tengah itu adalah ikigai. Kalau gak ditemukan di tengah, berarti Anda gak demukan ikigai itu. Enggak. Enggak itu. Jadi, Anda menemukan banyak hal dari sekeliling Anda. Dan Anda cuma lihat, saya dimana? Saya ngecek diri saya. Oh, ada value. Saya kelewat value. Saya harus tambahkan value-nya. Oh, saya harus lihat nih. Saya ada kehidupan yang bergantung dengan sekelilingnya. Dan saya berbagi. Tadi kan ada yang menulis bermanfaat. Itu kan kesini larinya. Jadi, ini konsep yang sebenarnya buat kita melihatnya. Ikigai itu adalah satu kesatuan. Itu bukan tentang kalau di tengah, berarti orang udah namun ikigai. Kalau gak di tengah, itu berarti bukan ikigai Anda. Enggak gitu. Setiap orang punya positioningnya. Jangan-jangan, saya memang disini tempatnya saya. Saya memang disini value-nya saya. Ini adalah value dari saya. Saya itu ingin merasa setiap orang punya kesempatan, misalkan gitu. Sehingga ketika nanti sesuatu yang gede, saya ingin sesuatu yang saya malahami, yang saya sudah dalami, saya ingin berbagi. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada orang-orang yang bilang gini, sejauh saya melangkah, yang saya pikirkan adalah rumah. Bagaimana rumah saya harus maju dan berkembang. Itu prinsip orang-orang perantauan. Dimanapun dia bisa berjalan, berlayar. Tapi selalu dia bilang, bagaimana saya bisa membanggakan sekeliling saya. Coba deh, lihat. Lini masa. Bacain deh semua di situ. Berapa banyak informasi tentang, misalkan, mahasiswa dari satu daerah. Terpencil di mana. IPK-nya sekian. Terus kuliah, S2-nya keluar, dan lain-lainnya. Coba bayangin kalau itu dibaca oleh daerahnya. Ya Allah, di kita aja belum pernah nemuin orang kayak begitu. Ternyata ada orang kita menemukan kebahagiaan, ada kebanggaan. Untuk level kecil. Ini saya mencontohkan kecil aja gini ya. Tadi Kak Ros bilang, kenapa saya kuning sekali? Bukan masalah yang aneh ya, tapi percaya nggak teman-teman? Saya dari keluarga yang satu perantauan. Kemudian saya tinggal di Tangerang. Dan saya harus boleh bilang gini ya. Dalam kehidupannya saya nggak merasa ada yang terlalu yang spesial yang gimana. Tapi saya meyakini bahwa setiap prosesnya itu ada value yang muncul di sana. Tapi ketika ngomong UI, itu yang happy. Kalau tadi teman-teman bilang membahagiakan orang tua, itu salah satu yang saya kejar. Saya hari ini saya bilang, itu. Dan saya bilang, kenapa orang tua? Karena mereka Anda ada. Mereka yang membimbing Anda. Dan ketika saya di UI, entah gimana ceritanya. Nggak cuma lingkungan saya, lingkungan lebih besarnya itu ada happy. Dan saya berjanji bilang apa? Saya bilang berjanji. Tanya Kak Ros, saya akan kuliah lagi setiga. Setiga setiga saya akan kalau UI, minta saya sering kayak gini, saya akan selalu datang. Selalu. Kalau ada waktunya kosong, saya akan selalu. Kenapa? Bukan apa-apa, saya menemukan itu. Ada satu senior saya, nih. Mas Riza, M87 kalau nggak salah. Dia ngomong dalam satu acara. Saya ikutin acara kayak begini. Saya ikutin acara kayak gini. Dia cuma ngomong gini. Just install. Just install. Install aja di kepala kamu. Mimpi aja dulu, pikirin aja dulu. Ternyata hari itu, it's work. Saya akan tunjukkan di sesi terakhir. Saya akan tunjukkan di mana itu harus dimunculkan. Kenapa cuma di pikiran ya? Kenapa cuma di pikiran? Dan semua akan terjadi. Saya kasih tau kepada Anda apa yang saya jalanin hari ini dan semua di dalam prosesnya. Memang nggak sesuai dengan prosesnya. Tapi menemukan semua prosesnya. Nah, akhirnya pendekatan yang kedua lagi, nih. Tambahin lagi, nih. Pendekatan kedua selanjutnya. Ikigai itu personal. Jadi ikigai itu bukan satu konsep yang satu kalau ditemukan di tengah. Kalau tadi kembar, ikigai di tengah tuh digambarkan. Berarti kalau udah menemukan semuanya, berarti itu orang udah, kamu ikigai, kamu mengerjakan kamu yang suka, kamu hebat di situ, dunia membutuhkan itu, dan kamu dibayar di situ, itulah ikigai. Kamu orang ikigai. Kamu belum? Bukan. Setiap orang nggak sama. Nggak sama semua orang. Unik. Nggak. Makanya saya menolak. Makna hidup itu adalah ketika menemukan empat hari, di tengah kita ketemu. Jadi kalau kita masih udah belum bekerja, itu memikir kayak enggak, enggak. Enggak. Enggak kalau buat saya. Kau dengar cerita nggak? Ada ini orang India, aduh senar, lu amanya lupa tuh. Ada satu sungai, panjangnya seberapa puluh kilometer, dan dia selama hidupnya empat puluh sekian tahun itu, ngebersihin sungai itu. Dunia butuhin itu nggak? Jangan-jangan dunia cuek. Sekelilingnya cuek. Dia cuma ngebersihin doang. Dan hari ini dia apresiasi, terus ditanya. Dia melakukan demi apa? Nggak digaji, nggak dikasih apa-apa. Dia jawab dengan santainya. Ini yang Tuhan kasih. Ini dunia saya ingin menjaga. Bagian menjaga. Jangan-jangan dia lebih beranggai dari Anda. Jangan-jangan dia lebih menikmati hidup ini. Dia tahu kenapa dia ada di sini. Dan jangan-jangan setelah dia melakukan itu dan dilikut masa, semua dunia baru sadar. Hey guys, Anda itu terlalu transaksional. Mencari sesuatu itu rupiah. Iya, betul. Nggak ada uang, kita nggak ada hidup. Tapi jangan itu dulu. Itu nanti ikut. Kaya deh. Kalau seekor burung pipit aja, dia bisa terbang pagi-pagi dan dia balik lagi ke kandang membawa makanan. Kok dia yakin di luar sana ada makanan? Kok masa kita manusia nggak yakin? Ada rezeki kita. Masing-masing itu punya rezekinya. Oh, rezeki kok adalah uang? Enggak. Rezeki itu macam-macam. Termasuk kesehatan. Orang yang sayang pada Anda, pernah denger kan? Orang-orang yang terkenal, yang udah di duitnya miliaran, buah, nggak aneh-aneh. Bunuh diri. Udah terkenal jadi bintang film. Udah terkenal banget. Bunuh diri. Kenapa? Kosong. Hidupnya kosong. Jadi bukan rupiah. Rasmi, bukan rupiah yang membuat Anda bahagia. Tapi jangan-jangan ketika Anda berbagi. Tangan di atas itu lebih baik dipertahankan di bawah. Itu omongan Mahatma Gandhi. Dan banyak yang bilang itu juga. Tapi percaya deh. Kebahagiaan itu bukan tentang apa yang Anda dapatkan. Tapi ternyata apa yang Anda sharingkan. Apa yang dibagikan. Apapun itu. Ilmu pengetahuan kah? Rupiah kah? Makanan kah? Apapun kah? Dan di situ pentingnya. Jadi ingat ya. Ikigai itu buat kami, buat saya. Saya diskusikan bahwa kita sama. Jangan sampai, ya kalau orang yang udah mengimani yang ikigai yang barat tadi gitu. Yang empat tadi. Salah gak? Enggak. Kalau Anda menemukan itu dan Anda happy dalam hidup ini. Dan Anda rasa itu adalah sesuatu. Ya silahkan. Tapi kita mau kembalikan lagi. Ikigai itu personal dan unik. Bukan berarti semua harus sama di tengah. Enggak. Kemudian temporal. Tadi saya sampaikan. Itu bisa berganti seiring waktu. Coba duduk sebentar, malam-malam. Tanyain diri Anda. Ya bener gak sih ini yang Anda inginkan? Dan ikigai itu elusif. Apa itu? Susah dicapai kalau gak selaras dengan values kita. Makanya tadi ada di ikigai yang Jepang itu di atas ada values. Yang paling utama itu itu dulu. Guys, di Jepang. Kalau gak sesuai values, bunuh diri dia hara kiri. Malu. Saya gak ngomong di sini ya. Tapi ya udah. Anda belum punya values. Maling. Anda mau ngambil uang bukan hak Anda. Jangankan Anda mau ngambil niat aja malu sama diri Anda. Hati-hati ya. Kekosongan hati Anda ketika Anda merasa hak bukan hak Anda. Anda ambil. Di situ hati-hati. Matinya satu apa namanya jiwa dalam diri Anda. Dan gak bisa mengontrol diri Anda. Selesailah hidup Anda. Dan kemudian pendekatan yang lainnya juga ada. Jadi ini Mogi di 2018. Ini Mbak Olive ini detail banget kemarin sharing diskusi kita. IGG itu jangan aneh-aneh dah. Mulai ada deh. Dari hal yang kecil. Pembiasaan yang kecil. Anda ngomong aja sama diri Anda. Mulai hari ini saya ingin gak ngotorin deh. Saya mau buang sampah yang bener. Ya itu doang. Tapi dari itu doang akan jadi besar. Saya sama saya. Itu akan merubah diri Anda. Nanti Lose yang akan ngomong itu. Di akhir sesi yang saya akan tunjukin. Mulai dari hal kecil dulu. Terus release yourself. Tepasin aja. Kamu mau ngapain. Kamu speak up. Kamu ngomong. Guys. Seringkali. Seringkali. Ini ngomong seringkali ya. Orang gak tau karena gak dikasih tau. Entah cara nyampainya gimana. Cara mengekspresikannya gimana. Anda harus keluar dari itu. Kita harus sampaikan dengan cara apapun Anda. Anda harus bisa jadi diri Anda. Dan Anda harus selaras. Dan sustain Anda berpikir. Saya ingin melakukan sesuatu ini. Dengan apa yang saya lakukan. Yang saya yakinin. Ini adalah hal yang ingin saya lakukan. Dan terus menerus. Saya ingin melakukan perkebaikan ini. Terus menerus. Saya ingin melakukan sesuatu ini. Karena saya tahu ini baik. Yang paling penting nih. Vila Romor 4 buat saya nih. Saya suka nih. Joy. Holy little things. Suatu hari. Hujan tiba-tiba. Dan kita lari. Ke halter terdekat. Atau. Pada duhan terdekat. Di sebelah. Kiri kanan kita tuh banyak orang. Ya antara banyak orang tadi. Kita merasa sendiri. Karena kita gak ada yang kenal kan. Kita di pinggir jalan. Tiba-tiba hujan. Anda pinggir. Tapi ketika. Tiba-tiba. Sebelah Anda. Nanya. Mau kemana mas? Kita. Misalkan. Ya mau kesini. Tiba-tiba. Munculah ngobrol. Santai. Ada seru. Ada diskusi kecil. Anda gak kenal. Dan gak sadar. Hujan. 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 Seorang yang mengisi saya. Dan saya menemukan insight dalam perjalanan ini. Dan itu. Keren banget. Kebaikan yang bergulir akan membuat banyak orang terkena kebaikan itu. Jangan stop di diri Anda. Kadang itu kita suka egois. Dibantu orang yang sudah. Diam aja. Gitu loh. Gak mau menyalurkan lagi kebaikan itu. Cara saya joy terhadap sesuatu yang saya menemukan. Atau cara orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah share kebahagiaan itu. Gak akan pernah rugi. Percaya sama saya. Anda berbagi tentang kebahagiaan Anda. Kebaikan Anda. Gak akan rugi. Dan yang nomor lima yang keren nih. Being. In the here and now. Kadang-kadang yang hidup saat ini. Terlalu mikirin masa depan. Saat ini lupa. Terlalu mikirin masa lalu. Mulu saat ininya lupa. Setelah itu ya sudah. Saat depan itu masih misteri. Gak ngerti. Ini mau depan gimana besok ya. Jangan-jangan meninggal malam ini. Gak ada yang tahu masa depan. Tapi hari ini kalau kata Kak Ros dalam sesi kemarin. Ingatin saya juga. Hari ini tuh present. Hadiah. Harus kamu syukuri. Kadang orang suka lupa. Gak hidup di saat ini. Anda masih bisa bernafas. Anda bisa-bisa berjalan. Anda bisa-bisa kumpul di ruangan ini. Kata Master Shifu Bang. Nah kata Master Shifu. Akhirnya. Kalau ini Anda temukan dan dijalankan. Anda temukan. Sekarang gimana sih cara menemukan prosesnya tadi? Ini. Finding your ndike guy. Ini Mitsusasi nih. Mitsusasi 2018 juga. Ini bukunya nih. Kalau teman-teman. Wah ada bukunya nih. Bacaan nih. Baca-bacaan nih. Mbak Olif ngasih. Bacaan ini. Saya senang. Gak tahu ya. Ini teman-teman kemarin kan dengan Mbak Olif ya. Saya suka sama teman-teman yang punya kesukaan membaca juga. Mas saya baca ini. Oh. Saya nemukan ini. Saya tulisnya. Saya temukan. Kita saling berbagi. Sedantara kita selalu. Gak apa. Karena ini cara kita kan. Jadi ini bukan tentang KPI di kantor. Eh. Gak ada urusan. Itu sama faktor. Pendamping dah. Akhirnya tujuan perusahaan. Kita bikin kayak gini. Tapi bukan itu. Kita ingin berbagi Mbak Olif. Sampai Mbak Olif ingin ke tim saya gini. Bilangnya. Ya. Mas Gali gimana. Mau tetap dengan konsep yang barat. Atau kita combine. Saya bilang. Semuanya saya akan combine. Karena menemukan makna. Jangan-jangan. Kayak ginilah. Ada 10 cara. Ternyata cara yang Anda pakai. Untuk menemukan bahagia itu tadi. Dengan cara satu. Si D. Dengan cara dua. Si C. Cara tiga. Silahkan. Kita sampaikan semuanya. Sehingga orang mulai meresapi. Bukan ikigai saya. Ini bukan makna hidup saya. Ikigai adalah cara kita menghantarkannya. Tapi membuat mereka menyadari. Saya belum sampai di situ. Saya harus mengingatkan diri saya. Self-talk lagi. Malam-malam. Kontemplasi. Kalau bahasa anak-anak sekarang. Kalau bahasa. Apa? Di agamanya. Muhan Sabah. Malam-malam. Ngobrol dengan diri sendiri. Percaya sama saya. Itu lebih powerful. Dan kalau Anda ingin fokus mencari ikigai. Ini mitos. Mitsu Hatsi. Ini bilang. Coba di masa lalu. Ini saya tadi ngomongin. Apa sih ya. Pengalaman kecil kamu. Yang membuat kamu enjoy banget. Apa sih. Saya senang. Ibu di rumah. Ibu rumah tangga. Bapak guru. Dan masuk guru ngaji juga. Saya senang banget. Ada kedekatannya itu. Saya merasa sebagai anak yang beruntung di situ. Saya memang di sisi lainnya gak apa. Tapi kehangatan sebagai sebuah keluarga. Saya akan bawa itu. Saya akan dorong itu. Kemudian apa sih event-event yang insiden gitu loh. Ketelakan kejadian sesuatu yang masa lalu. Sampai hari ini terjadi. Kemudian cari. Lihat. Balik lagi. Memorable. Apa namanya. Masa-masa dulu. Momentum-momentum yang terjadi. Yang membuat. Anda tuh. Yang punya emosi. Cepat cek lagi dilihat. Apa. Banyak kadang-kadang. Anda menemukan sesuatu yang gak pas. Dan Anda tanpa sadar di diri Anda bilang. Saya gak mau kayak gitu. Nah. Itu bawa. Itu bawa. Untuk apa? Anda masa depan Anda. Karena kalau masa lalu. Cuman. Mulai keuntungan masa lalu. Terus gak maju-maju. Selesai Anda. Nah. Untuk saat ini. Apa sih yang membuat Anda happy? Setiap hari itu apa yang membuat Anda happy? Apa tuh happy? Happy itu bukan berarti. Oh. Saya happy. Apapun lah yang penting saya happy. Iya gak. Bukan itu. Happy itu ada rasa di diri Anda. Anda berterima. Gitu loh. Yang tadi saya bilang. Sekali Anda melakukan kesalahan. Ya sudah. Dua kali melakukan kesalahan. Ya sudah. Nanti lama-lama kayak gitu loh. Lu ledek-ledekannya. Lu. Jaim lu. Apa namanya. Gak pernah. Mau. Ya. Saya gak mau bilang gimana ya. Tapi saya cuman satu. Saya gak pernah mau nyomit. Lucu ya. Nilai saya gak gede. Nilai saya gak lebih tinggi. Pelan teman-teman. Tapi saya bangga dengan itu. Kalau ledekan teman saya. Ada satu angkatan saya. Segali mah kalau duduk kuliah. Ujian selalu di depan. Karena saya tahu. Bukan saya bisa. Tapi saya gak mau. Mengejar. Nilai doang. Saya cuman mau tahu. Saya dimana. Dan saya yakin. Kurangnya saya. Saya akan improve. Yang lebihnya saya akan dorong. Hari dalam hidup-hidup ini. Saat ini. Apa yang membuat Anda keres? Kalau bahasa anak sekarang. Terus apa sih yang membuat Anda bosan? Apa sih yang membuat. Apa namanya Anda ingin berubah? Apa sih dalam kehidupan ini? Dan Anda tanyakan terus ke diri Anda. Apa sih yang Anda yang tahu? Apa sih yang Anda yang tidak tahu? Apakah hari ini saya. Dengan pendapatan saat ini. Dengan keluarga saat ini. Sudah happy dan lain-lainnya. Apakah sudah cukup? Tanyain aja diri Anda. Coba tanyain. Lama-lama itu. Antara masa lalu. Masa saat ini. Dan satunya lagi adalah. Kita bicara masa depan. Kalau sudah bicara masa depan. Bicara di sana. Apa sih. Yang saya harapin. Saya membayangkan itu apa. Iya. Saya janjikan ada satu slide terakhir. Saya tunjukin dari Lose. Itu adalah salah satu manifestasi. Dari senior saya Mas Riza. Si 87. Itu mengingatkan saya. Joss Inshol. Nanti saya tunjukin. Kenapa itu jadi nyambung semuanya. Dan sampai saya bilang. Oh gara. Ini loh yang saya yakinin. Ini loh caranya. Si yang ingin Anda rubah di masa depan. Apa sih. Yang Anda ingin rasakan. Di masa depan gitu ya. Apa sih yang Anda. Yang membuat Anda hidup. Atau Anda. Ini masa depan. Orang bilang. Oh enak ya. Dengan posisi ini. Gaji sekian. Punya ini. Punya ini. Orang lihat itunya loh. Apa itu ya. Yang saya tunjukkan ya. Saya malah. Saya malah senang sharing. Kalau di asal itu ada sharing ya. Coba sampai hari ini. Saya udah dimana. Tetap aja sudah sharing. Dimana saya sharing. Bahkan sharing-sharing hal-hal yang. Ke anak SMA. Coba aja gitu. Saya diminta ke SMA. Ke SMA SMA sharing. Coba ingetin kepada mereka. Anda harus punya cita-cita. Itu mahal. Gratis kok. Dan kalau Anda gak punya itu. Gak ada yang men-drive diri Anda. Sama ketika Anda kalau di motor. Di mobil. Terus Anda ditanya. Menanya. Ditanya sama teman. Mau kemana? Gak tau. Selesai. Saya boleh bilang. Segala sesuatu itu. Kalau saya meyakini. Harus dimulai dari niat. Karena setiap niat itu. Yang akan menghantarkan. Mendapatkan prosesnya. Niat itu pekerjaan hati. Bukan di kepala. Bukan di pikiran. Dimulai dari hati Anda. Kenapa cinta? Kenapa yang domongin cinta? Ini. Kebetulan ini sesuatu yang saya yakini. Ini dari Nabi Muhammad. Yang harus dicek itu hati kamu. Sesuatu itu akan baik. Kalau hatinya baik. Segumpal darah. Enggak buruk dan akan buruk selalu. Jadi mulai dari hati. Anda bisa memikirkan banyak hal. Merencanakan banyak hal. Tapi kalau hati Anda. Harus dimulai dari hati. Kenapa? Langsung bilang. Hati-hati. Pikiran Anda. Karena dari apa yang Anda pikirin. Itu keluar kata-kata. Hati-hati nih. Dengan kata-kata Anda nih. Karena kata-kata Anda itu. Yang Anda ucapkan itu jadi. Perbuatan Anda. Action Anda. Hati-hati dengan action Anda. Itu yang jadi habit Anda. Hati-hati dengan habit Anda. Itu jadi karakter. Dan kalau karakter sudah muncul. Hati-hati dengan karakter Anda. Itu akan jadi destiny. Itu jadi takdir Anda. Ini kalau digabungin. Ada tiga kata. Heart. Head. Hand. Jadi kesatuan. Keselarasan. Antara hati Anda. Pikiran Anda. Dengan tangan Anda. Atau perbuatan Anda. Nyambung semuanya. Dan itu kalau Anda jaga. Jaga-jaga. Kalau Lose bilang. Itu akan jadi destiny kamu. Dia ditakdir kamu. Orang selalu bilang. Ah takdir semua udah ditentukan. Iya. Iya. Tapi masalahnya gak pernah dikasih tau kan. Anda lahir di dalam surat lahir Anda. Anda masa depan akan begini-begini. Gak ada. Itu jadi misteri. Masa depan itu misteri. Kita gak tau. Tapi yakinkan diri Anda. Kenapa saya bilang begitu. Yakinkan diri Anda. Karena itu pekerjaan hati. Ngomongin di hati dulu. Kalau cuma mikir. Mau cari ini. Mau cari ini. Dapat ini. Dapat ini. Dapat ini. Iya. Semua dapet. Just install. Ini kata-katanya. Kenapa? Karena kamu mikirin. Kalau kamu gak mikirin. Itu gak akan muncul ke kata-kata. Makanya pernah dengar gini gak? Keceplosan. Keceplosan itu sebenarnya gak ada yang menamanya keceplosan. Itu tuh adalah buah pikiran kamu. Baik itu yang alam sadar. Alam tidak sadar. Itu adalah yang disitu. Jadi berpikir sesuatu. Hati-hati. Kata Lose. Mikir aja hati-hati. Nah kalau saya lebih menarik mundur lagi. Niatkan yang hati-hati. Jangan niat itu jelek. Awas loh. Nanti gini-gini. Gak sadar kita mengucap begitu. Itu kan jadi niat. Nanti kepikiran. Awas loh. Begini loh. Gak sadar. Akhirnya pas ada waktu kesempatan. Yang ngomong. Dia halu memang gitu. Itulah. Buah dari hati kita. Niat kita. Berdampak kepada pikiran kita. Berdampak kepada ucapan-ucapan kita. Dan ucapan-ucapan kita menjadi action kita. Action kita jadi habit kita. Kebiasaan kita. Kebiasaan kita menjadi karakter kita. Dan karakter kita. Akan menghantarkan kepada destiny kita. Takdir kita. Jadi kalau dibilang takdir itu. Sebenarnya bisa di create. Bisa disesuaikan. Iya. Untuk orang yang meyakini. Untuk orang gak. Ya sudah lah. Yang namanya ini. Tuhan udah nyapin. Yang Allah udah gini-gini. Ya iya. Itu ada sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ada. Tapi gak tau kan. Karena gak tau. Saya ingin bilang kepada diri saya. Bisa, bisa, bisa. Itu kenapa selalu saya didawa. Harus dengan hati yang lembut. Itulah cinta. Itulah rasa. Ketika itu muncul. Itulah niat. Makanya untuk Anda yang di awal. Saya tanya. Itu niatnya. Niatnya. Saya ingin membahagi orang tua. Percaya sama saya. Yang ngomong itu. Pasti Anda sedang membahagiakan orang tua Anda. Dan saya yakin orang tua Anda. Saya bahagia dengan Anda. Untuk Anda yang berpikir. Yakin itu yang sedang Anda lakukan. Itu yang Anda pikirkan. Kalau itu yang Anda pikirkan. Itu akan jadi destiny Anda. Lakukan terus. Dan yang menjadi concern adalah. Sebelum kita masuk ke question ya. Satu hal yang saya mau bilang. Ini tadi message-nya Rumi nih. Ini saya mau baca ini. Saya gak masukin situ. Saya mau ceritain aja sedikit. Rumi bilang. Kehidupan ini adalah kegelapan. Dimana penuh rasa takut dan kebingungan. Kecuali. Muncul lah sebuah keinginan. Ketika ada keinginan. Atau visi, misi, target. Itu yang tadi kita bahas ya. Di pikiran. Itu akan muncul. Masa mengejar sesuatu. Mencapai sesuatu. Jadi Anda harus punya visi, misi dalam hidup ini. Anda pikirkan itu. Ketika itu muncul. Anda itu gak guna keinginan doang. Ya saya punya keinginan. Saya punya cita-cita. Terus apa yang Anda lakukan? Ya cuma punya keinginan aja. Begini aja. Gak tahu. Ketika Anda punya keinginan. Itu modal kuat. Saya ingin jadi ini. Saya punya visi gini. Cita-cita saya ini. Mimpi saya ini. Lakukan tambah satu. Apa itu? Pengetahuan. Gimana caranya? Belajar. Penuhi kiri-kanan informasi dan lain-lain. Karena itu yang akan keinginan tadi. Menjadi sebuah pengetahuan. Diisi dengan pengetahuan. Sehingga tahu. Kalau ada pengetahuan doang. Percuma. Gak akan jadi apapun. Ketika gak dilakukan. Atau gak dikerjakan. Jadi setelah punya keinginan. Punya pengetahuan caranya gimana. Habis itu lakukan. Setelah lakukan. Kalau Anda cuma melakukan sesuatu demi sesuatu yang biasa saja. Demi sesuatu yang Anda terima. Anda melakukan sesuatu dapat apa. Sesuatu transaksional selesai. Kenapa? Kalau kata Rumi itu kosongnya. Karena setiap apa yang dilakukan harus dilandaskan dengan cinta. Selain kan dengan omongan kita tadi. Kehidupan itu adalah kegelapan. Dan dimunculkan dengan keinginan. Kalau ada keinginan. Ada visinya. Ada misinya. Ada harapan. Ada mimpinya. Jadi kalau keinginan itu munculnya sebenarnya dari hati itu. Saya ingin gini. Saya ingin menolong. Saya ingin menjadi bermanfaat. Saya ingin berbakti. Saya ingin ini. Itu kan niat ya. Gimana caranya? Mikir. Pakai kepala kan. Oh kalau mau ini. Saya mau begini. Oh saya belajar ini. Saya belajar ini. Kalau mau begini. Saya begini. Saya kuliah di sini. Saya di teknik. Itu pengetahuan. Dipikirin. Habis dipikirin. Kalau pikiran kamu itu di ucapin. Dilakukan. Habis itu lah menjadi dana laku. Itu dilakukan. Dikerjakan maksudnya. Tapi di landasan itu semua kata Rumi. Apa tadi? Yang saya tadi quote juga. Itu adalah hati. Atau tentang cinta. Jadi teman-teman. Assess lagi. Assess lagi diri anda. Apakah diri anda benar-benar melakukan sesuatu. Karena alasan landasan yang kuat. Oke nih. Siapa nih yang mau raise hand? Yang mau kasih overview. Feedback. Atau mungkin ada yang mau sharing. Ada yang mau kasih insight. Dari teman-teman. Boleh banget dong. Di apa namanya. Kita interaktif ya. Iya. Selamat siang semua. Perkenalkan sebelumnya bang. Dan teman-teman semua. Saya Ardanu. Dari Teknik Perkapalan Angkatan 2018. Wih kapan. Ini si bang. Kapal mesin. Kapal mesin. Satu ini nih. Satu ini nih. Silahkan-silahkan Danu. Ini sih bang. Saya pengen sharing dikit. Kalau tadi abang bilang kan ada yang kayak lima pilar. Eh yang ikigai itu sifatnya temporal ya bang ya. Nah itu kalau saya baca dari buku yang apa. Victor Frank yang Men Searching for Meaning itu. Dia tuh lebih ke keadaan saat ini gitu bang. Misalkan kita mau ke warung gitu bang. Nah itu tuh kita harus tahu apa value-nya dan apa manfaatnya makna disitu. Nah itu kalau di ikigai ini dia temporalnya tuh ada jangka waktu tertentu apa emang setiap keadaan gitu juga bang. Oke. Nah ini menarik. Bang bentar bang. Sebelum dijawab sama bang Gali. Saya mau nanya nih sama Danu. Danu. Kalau dari kamu sendiri tadi gimana tuh Danu? Kamu udah punya makna atau belum? Oh iya kalau tadi sesuai tesnya saya dapat nilainya 70%. Cuma saya agak bingung juga nih. Soalnya kalau untuk plan ke depannya saya masih summer-summer lah. Tapi kalau saya saat ini paling lebih berusaha untuk ngelakuin yang ada saat ini aja gitu. Kayak misalkan tadi mungkin pertanyaan lebih ke hobi terus rutinitas lain-lain. Saya lebih fokus ke situ sih sekarang. Kalau untuk ke masa depannya mungkin perlu direncanakan lagi gitu. Oke. Siap. Kan lihat bang Gali. Ini cakep nih pertanyaan ini. Ini pertanyaan mewakili kegalauan orang-orang yang di luar sana termasuk saya juga. Mas Danu. Ini Mas Dan saya cerita sedikit ya. Nyambungin tadi yang buku Victor. Yang apa? Sourcing for Meaning dan lain-lainnya. Dan ikigai. Saya boleh bilang. Satu yang kesamaan adalah. Anda selalu tahu apa yang Anda lakukan itu beralasan. Temporolinya berapa? Apa sehari, dua hari, tiga hari? Jangankan sehari, dua hari. Lima menit setelah Anda seri sekelas sesi ini. Terus Anda menemukan. Iya ya. Kayaknya harus gue revise ya. Kayaknya bukan itu ya. Kayaknya harus dicari ya. Apa ya? Terus tadi Mas Danu tergelitik. Iya saya belum terlalu fokus ke masa depan ya. Wah jangan-jangan saya gak ngerti masa depan. Oh jangan-jangan itu kenapa saya 70. Saya gak tahu saya mau lari kemana. Betul. Mas Danu sudah melakukan yang paling basicnya tuh. Lakukan hari ini. Right here, right north. Being right here, right north. Itu tadi. Saya lakukan yang terbaik saja. Iya itu bagus. Tapi itu belum cukup Mas Danu. Anda mau kemana? Mas Danu tahu Tamiya gak? Saya selalu senang ngomongin ini nih. Karena dulu zaman saya senang banget main Tamiya. Tahu Tamiya gak Mas Danu? Iya tahu Bang. Oke. Bayangin. Mas Danu megang Tamiya. Baterainya baru. Larinya cepat ya? Mas Danu taruh di lantai langsung. Lepas tuh Tamiya. Larinya kayak apa tuh? Kebut. Tanpa arah. Tapi kalau Mas Danu rencanakan sesuatu. Bikin masa depan mau ngapain. Yakinin dari sekarang. Mulai susun. Gak apa-apa. Gak ada waktu yang terlambat. Sama kayak Tamiya. Ah saya mau di track yang pendek. Oh saya mau di track lebar. Itu strategi beda loh. Oh kalau tracknya pendek. Saya pakai pemberatnya di tengah. Tapi kalau tracknya udah panjang. Terus banyak loncatan. Saya taruh di belakang. Jadi dia pas loncat. Dia langsung turun lagi. Jadi pemberatnya depan belakang. Jadi kalau bahasa anak zaman dulu. Pakai akar tuh. Pakai yang pemberat-pemberat itu. Kenapa? Karena setelah dia lepas. Dia taruh lagi. Artinya apa? Kalau kita tahu kita mau lari di mana. Apa tujuan kita. Kita bisa lebih prepare. Anda betul hari ini Anda sudah membuat. Ini handphone terbaik saya. Ini kemampuan yang terbaiknya. Tapi apakah itu yang benar-benar Anda butuhkan? Anda harus cek lagi Mas Dan. Jadi PRnya adalah. Yuk bikin masa depan yuk. Kita rencahin. Terus gimana kalau nanti yang tadi Mas Gali bilang. Menyiapkan masa depan. Kita punya harapan. Terus nanti gak tercapai. Kecewa dong. Eh kecewa itu. Kalau Anda gak ngerti reasonnya. Tapi kalau. Oh ini saya mau kesini. Jangan-jangan kesini dulu tahapannya. Sama. Saya juga gak ngerti. Kok tadinya mau teknik terus. Tiba-tiba ke ekonomi. Kenapa? Karena pekerjaan saya waktu itu. Tapi yang saya cuma tahu. Saya ingin melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan setiap langkahnya saya akan melakukan proses. Dan suatu hari nanti saya yakin akan pegang ini. Saya akan pegang ini. Saya akan pegang ini. Itu by design. Saya siapin. Sampai setelah nanti. Abis ini kuliah nih. Kuliah pokoknya seharus selesai 3 tahun. Kalau enggak ya 4 tahun. Kalau enggak ya 5 tahun. Kan begitu target. Tapi saya bilang. Pokoknya setiga-tiga tahun. Gimana caranya? Oh itu mengarang aja. Lu kan kerja gini. Saya tahu. Tapi gimana caranya? Caranya adalah saya komunikasikan ke semuanya. Saya kasih tahu istri saya. Saya kasih tahu keluarga saya. Percaya atau enggak. Support sistem saya justru meng-support saya Mas Dano. Karena mereka tahu. Untuk apa? Saya bilang. Ledek-ledekannya. Kerja itu usia 55 selesai. Saya mendapatkan satu hal apa? Ilmu yang ada di dunia industri. Ini Profi Dodo nih. Ngingetin saya nih. Anda dari planet industri. Ada nanti dari planet akademisi. Ada planet dari penelitian bergabung. Itu berada dari sudut pandangnya. Tapi saya mau bilang apa? Saya tahu planet industri. Saya tahu apa yang terjadi di sana. Saya bawa ke sini. Untuk coba saya carikan masalahnya. Saya ingin menawarkan ini. Ketemu Mas Dano. Mas Dano yang lainnya. Dan saya akan sharing kepada mereka. Yuk. Rangkai hidup Anda. Untuk masa depan Anda. Ini bukan tentang tercapai atau tidak. Tapi kemampuan terbaik Anda. Apakah sudah dijalankan? Ingat. Jangan-jangan. Itu adalah PR kita bersama Mas Dano. Dan jangan-jangan. Temporal yang dimaksudkan. Itu yang tadi aja. Tapi lima menit setelah ini. Anda mulai memikirkan. Dan Anda mulai kebayang. Saya akan jadi ini. Saya akan jadi ini. Saya akan buat ini. Ingat. Kontribusi itu bukan besar kecilnya. Tapi seberapa Anda tulus. Karena orang akan lihat itu kok. Ngomongan kayak gini. Di luar sana. Alah ngomong doang mengalih. Silahkan. Gak apa-apa. Nanti suatu hari nanti Anda akan tahu. Kalau Anda melakukan sesuatu. Gak ada alasan yang kuat. Gak ada meaningnya. Percaya sama saya. Kosong. Anda gak semangat. Dan Anda gak pernah punya tujuan itu. Jadi buat saya. Lebih baik Anda siapkan sekarang. Bikin mimpi masuk banyak-banyaknya. Tapi kalau sudah mulai fokus. Itu sebaik-baiknya. Karena kalau sudah mulai satu titik. Itu Anda lebih gak ngerti. Sama. Mas Dadu mau kemana? Sebenarnya sih mau ke Margo City ya. Tapi abis itu mau ke Sensi. Abis ini mau ke sini. Ya oke oke. Sekarang jam 9. Ini kita mau jalan. Sekarang mau kemana? Ya kayaknya sih Margo dulu ya. Abis Margo baru ke Senayan. Kenapa begitu? Ya Margo lebih deket. Sudah mulai terpetakan. Pancing diri Anda. Pancing diri Anda. Karena ikigai itu adalah temporali. Pancing terus diri Anda. Ini udah bener belum? Udah bener belum? Coba self-talk. Mas Dadu. Self-talk malam atau lagi kondisi sepi. Jangan lagi kondisi sibuk-sibuknya. Lagi ingerjain satu waktu. Lagi repot-repot. Mikirin menggurung. Ngapain ya masa depan? Gak pikiran. Orang itu cuma mampu mikirin dalam satu waktu katanya. Jang itu bilang cuma tujuh-tujuh hal. Coba sekarang saya tanya Mas Danu. Nyalain dulu mic-nya. Sebentar. Sebentar. Nyalain mic-nya. Oke. Nyalain dulu ya. Nyalain dulu sebentar. Oke. Sebutkan yang ada di pikiran kepala Anda saat ini. Satu. Apa yang Anda pikirin? Satu. Mas depan. Itu namanya top of mind. Ada yang nyelotok nikah tuh Bang. Yang nyelotok di spotlight itu tadi siapa tuh? Satu. Masa depan. Kedua apa tadi? Kedua. Kedua tugas. Tugas. Tiga. Skripsi. Empat. Bimbingan. Bimbingan. Terus. Lulus. Terus. Terus. Tugas. Oh gak kumpulnya lagi Bang. Oke. Saya bilang apa tadi? Jum bilang tujuh. Anda lima. Gak apa-apa. Itu juga kan biasa rata-rata besarnya orang-orang. Anda punya lima. Tapi Anda fokus. Satu hal yang harus saya apresiasi dari Mas Dan hari ini. Kata-katanya bukan skripsi loh. Padahal itu yang dikejar. Kata-kata yang pertama lagi bukan tugas. Tapi kata-kata yang pertama adalah masa depan. Orang yang berpikir itu. Itu namanya. Sudah mulai menjalani ikigai. Karena sudah berpikir. Sesuatu apa yang Anda rasakan. First impression itu apa. Nah kalau saya udah ngomong sebanyak ini. Tiba-tiba. Itu kan tadi Anda sama saya gak janjian. Kita gak pernah ketemu ya sebelumnya. Yalah kayak sulap. Jadi. Kita ingin Anda menemukan itu. Dan Mas Dano sudah berpikir itu. Dan itu keberhasilan Mas Dano. Iya masa depan. Jadi kita kepikirannya bagaimana nyari masa depan. Oke. Masa depan itu saya akan kejar. Tapi yang saat ini. Tugas, skripsi, bimbingan, lulus. Saya boleh bilang kepada Anda. Tadi apa rumusnya? Hati, udah. Anda sekarang di level kepala Anda. Dan semua yang ada di kepala Anda yang ada pikiran. Tadi apa kata? Klose. Hati-hati dengan kepikiran Anda. Karena itu kan jadi. Jadi kata-kata. Itu juga. Dari kata-kata muncul turunan. Tindakan, perbuatan, jadi habit. Jadi karakter. Dari karakter terjadi seni. Mas Dan. Pegang itu. Pegang itu. Itu template. Di sini. Just install. Yakinin. Bisa, 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 bisa. Oh, orang cuma kayak munifator. Bisa, 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 bisa. Enggak. Karena saya menitipkan satu hal yang disebut dengan hati. Karena itu adalah reason-nya. Why-nya di situ. Di sini how-nya. Lakhir buat Mas Dan. Temporary adalah waktu. Berapa saatnya setiap orang berbeda. Sama ketika orang menemukan kejendot. Harusnya gak begini. Oh, besok akan begini. Kan gitu kan ya. Orang menemukan titik back-nya. Kalau punya turn back point-nya di mana. Kan suka ada pertanyaan itu ya. Kamu turn back point-nya di mana. Saya kalau ditanya. Misalkan gitu ya. Saya titik turning back point-nya adalah di mana. Pada saat kecil. Saya ingin merubah banyak hal. Tapi yang harus dirubah. Yang pertama adalah diri sendiri. Kenapa? Nih. Ada satu quotes yang harus saya pegang. Pada Anda, Mas Dan. Kenali diri Anda. Atau diri kita semua yang ada di sini. Satu ya. Kenali diri Anda. Setelah itu. Kuasai diri Anda. Setelah kuasai. Habis itu. Pimpin diri Anda. Untuk mencapai apa goals Anda. Kalau Anda gak pernah kenal diri Anda. Anda gak pernah bisa menguasai diri Anda. Jadi diri Anda dikuasai oleh orang lain. Orang luar. Sekeliling Anda. Percaya sama saya. Anda gak akan pernah bisa memimpin diri Anda. Dan. Jangan pernah memimpin. Mikirin. Saya ingin menjadi seorang pemimpin. Alah. Anda sendiri aja gak pernah bisa membawa diri Anda. Pemimpin yang baik. Kalau dia sudah bisa memimpin dirinya. Ingat. Itu dimulai hari ini. Mas Dano mudah-mudahan keberkahan. Kebersamaan. Kebahagiaan. Dan kesehatan. Soal untuk Mas Dano. Cari itu. Kita akan ketemu. Dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan temukan itu ya. Dan kita akan cerita. Apakah Mas Dano. Sedang menjalani masa depan Mas Dano. Sama kayak main ular tangga. Saya belajar dari filosofi ular tangga. Ular tangga itu nyebelin buat saya. Ngocoknya gak tau kapan keluarnya angka berapa. Di depan banyak hambatan dan ada apresiasi. Bener gak? Itulah ular tangga menandakan kehidupan ini. Antara Mas Dano. Kak Ros dan saya. Mungkin kocokannya akan berbeda. Mungkin sampahnya akan berbeda. Masing-masing punya rasanya. Itulah nining dari hidup kita. Temukan, kuasai, dan pimpin diri kita. Thank you Mas Dan. Oke. Gimana? Makasih banyak. Jelas banget ya Dano ya. Iya udah jelas banget Kak. Udah menemukan insight-insight baru. Kita open resen lagi deh resen. Oke boleh. Halo. Sebenarnya perkenalkan Bang. Nama saya Farhan dari Kepalaan 2017. Intinya kan mencari makna hidup. Nah bagaimana jika makna hidup itu. Yang kita inginkan itu bertentangan dengan. Keinginan orang tua gitu. Apakah itu egois atau bagaimana? Oke. Gimana Bang? Siap. Bang Farhan. Nah saya ingin coba menghantarkan diskusi sedikit dengan Bang Farhan ya. Tetap nyalain dulu. Ininya. Ibu namanya mic-nya ya. Bang Farhan. Seberapa sih penting nilai orang tua di Anda? Penting sekali Bang. Satu sampai sepuluh? Puluh. Puluh. Seberapa penting diri Anda? Nggak tahu Bang. Satu sampai sepuluh? Tujuh. Oke. Bang Farhan. Saya boleh kasih tahu kepada Anda ya. Tanya ke orang tua Anda dan saya tanya pasti akan dibilang. Bang Farhan sepuluh untuk orang tua Anda. Kalau ada perbedaan antara keinginan, harapan Anda dan orang tua. Yang perlu dilakukan adalah komunikasi. Coba temukan dulu. Tujuannya sama enggak? Halnya sama enggak? Bahwa menjalankannya, itu mungkin bisa ada jarak-jarak yang berbeda. Tapi menemukan kebahagiaan itu pasti yang diharapkan oleh orang tua. Khususnya ibu kalau yang saya yakin banget itu. Karena dia yang melahirkan, dia tahu diri Anda, dia yang tahu. Kalau saya justru malah mendorong Anda untuk lebih banyak tahu, coba tanyakan kepada mereka, menilai Anda seperti apa? Apa kelebihan nambah, kekurangan Anda? Jangan-jangan mereka melihat itu dan Anda tidak melihat. Jadi Anda bingung sendiri. Atau jangan-jangan mereka sebenarnya karena melihat Anda juga diri, Anda juga enggak tahu. Jadi kan tadi Bang Farhan menilai diri Bang Farhan aja tujuh. Bang Farhan ke orang tua sepuluh. Dengan hal ini Bang Farhan lebih mikirin apakah orang tua sehingga apa yang menjadi harapan Bang Farhan itu kalau disandingkan dengan harapan orang tua itu berbeda, Bang Farhan jadi bingung. Yang harus dilakukan apa? Saya boleh bilang kepada Bang Farhan, enggak semua orang punya kesempatan yang sama, tapi kesempatan yang Bang Farhan miliki dengan Bang Farhan, value yang punya Bang Farhan miliki, itu harus ditemukan. Ngobrol. Ada obrolan dari heart to heart itu harus di situ terjadinya. Iya, saya ingin membahagia orang tua, tapi orang tua juga harus tahu saya mau kemana. Di situ prosesnya Bang. Bang Farhan enggak bisa ngelakuin ini cuma sehari dua hari, enggak dua kali tiga kali langsung ketemu, oke berarti saya bisa beda, oke asik ini, enggak gitu. Tapi Bang Farhan harus mulai ngelihatin lagi. Jangan-jangan ada sisi yang dari Bang Farhan enggak lihat dari orang tua atau dari orang tua yang tidak melihat sebaliknya, tapi sebenarnya memunculkan itu. Bang Farhan anak berapa dari keberapa Bang? Satu dari Tunggal Zio. Oke, pertanyaannya kan terjawab. Anak pertama Tunggal. Saya kasih tahu pada Anda ya, anak Tunggal itu anak yang kalau boleh dibilang cinta yang tak terpenggal dari seorang tua. Orang tua yang punya anak satu, dia akan benar-benar ingin banget yang terbaik untuk anaknya. Saya yakin, ini bukan berbeda, cuman belum ketemu aja. Bang Farhan, anak satu-satunya itu, anak sematawayangnya, itu adalah anak yang sangat diharapkan, sangat di jaga, sangat di jaga, apa namanya, diprotek banget lah, kalau mau ngapa-ngapain. Tapi saya boleh bilang kepada Bang Farhan, tapi Bang Farhan punya cinta seluruhnya. Itu yang harus disampaikan. Tunjukkan, apa yang Bang Farhan fikirkan masa depan Bang Farhan, apa yang Bang Farhan yang melakukan. Kalimat atau diskusi yang itu harus diobrolin. Jangan dulu, contoh aja nih, contoh. Jaman dulu, orang ditanya, menjadi apa YouTubers? Itu diketawakan. Orang tua juga bingung. Pertama-tama YouTubers, YouTubers gitu loh. Orang ledek-ledek, kenapa anak saya jadi YouTuber? Sekarang berlomba-lomba. Sekarang bahkan orang tuanya, nge-shoot anaknya, yang masih kecil suruh ngebuka mainan, dan lain-lain. Itu kerjaan saya, pagi-pagi nontonin itu. Dan saya sama anak saya, kalau bilang, halo guys, gini-gini. Kenapa? Karena ternyata, hidup masa lalu, sama hidup masa depan itu berbeda. Seringkali. Ini sesi orang tua nih sebenarnya nih. Sesi orang tua adalah, jangan-jangan Anda hidup pada masa lalu, dan Anda memaksakan itu harus disiapkan oleh anak Anda masa depan nanti. Justru harus berdua nih. Kalau ini sesi kita menemukan sesuatu, tapi kalau nanti ada sesi lagi, sesi orang tua menemukan sesuatu, atau sebagai orang tua menyiapkan sesuatu. Kita harus ketemu. Gak bisa, saya hidup dengan gali masa lalu. Di angkatan saya mesin 2001, terus saya ngomong ke anak mesin 2021 sekarang, dengan gagahnya. Apa namanya? Eh, Mbak. Waduh, jangan dulu. Udah gali-galaknya kayak apa itu. Itu masa lalu. Zaman dulu gak ada metode kayak begini. Zaman dulu gak begini. Cara kelas kita. Berbeda. Tetapi ketika tujuannya bisa diceritakan, prosesnya bisa disampaikan, saya yakin. Ini masalah waktu saja, Mas Farhan. Mas Farhan itu value-nya sudah kuat. Ingin, apa namanya, apa tadi, ke orang tua. Ingin berbakti kepada orang tua. Itu sudah dipegang. Itu pegang ke atas. Tapi turunin, Mbak. Dari hati, turunin kepada kepikiran kita. Bagaimana caranya. Ajak ngobrol. Cara yang paling ampuh adalah ajak ngobrol. Mah, ya, Mbak. Kayak gini loh. Kalau aku boleh punya suara, aku boleh punya mimpi, ini mimpi aku, Mah. Bagaimana menurut Mbak. Saya emang sayang. Mereka itu saking sayangnya, saking sayangnya, ini saking sayangnya, ngomongin saking sayangnya ya, itu kadang gak sadar. Over protective. Tanpa sadar. Suka lebih mengarahkan. Akhirnya tadi, jatuhnya adalah, anak kita yang malah jadi gak ngerti dirinya dia. Anak kita yang jadi gak bisa mempilihkan dirinya. Hati-hati. Tapi hari ini gak, 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 gak terlambat untuk Mas Farhan mulai. Mas ibu, sepanjang masa, hanya memberi harap kembali, itu benar. Coba di Bang Farhan ngomong. Bukan. Maaf, betul deh. Ibu Bang Farhan adalah, satu-satunya orang terakhir, yang akan melindungi Bang Farhan, dari sesuatu yang gak bagus untuk Bang Farhan. Karena ibu, sampai kapan tuh tetap ibu. Ingat itu. Terima kasih, Pak. Oke, makasih banyak di Bang Galri, atas sesinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini, kayaknya insightful lah ya. Bukan mudah-mudahan, tapi ini insightful banget. Oke, baik, saya akan serahkan pada MC, untuk break, lima menit, ada games, nanti dapat hadiah, ini merchandise eksklusif dari SADC FTW. Silahkan, Mbak dan Mas MC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.